Bye Christine I don't cry, I don't know if they're my business Wait, this is like this, I don't cry I'm letting you eat Indonesia Goodbye Kenya Negara di mana aku telah tinggal selama 2 bulan Tepatnya di sini, di ibu kota Kenya, Nairobi Ada banyak hal yang menyenangkan dan juga menyedihkan Dan selama 2 bulan aku tinggal di sini, ada banyak memori tentunya Dan hari ini aku memutuskan untuk pergi meninggalkan Kenya menuju Uganda Aku memutuskan pergi ke Uganda dari Kenya dengan jelur darat dengan menaiki bus Supaya aku bisa menyaksikan pemandangan di daratan secara langsung Sepanjang Kenya menuju Uganda Pertama-tama aku pergi ke terminal bus terlebih dahulu dengan naik taksi Uber Aku ditemani teman aku, si Chris Chris adalah salah satu teman baikku selama aku kuliah di Rusia Ini adalah pusat kota Nairobi Daerah yang tidak aman Tempat di mana dulu aku pernah dirampok di area sekitar sini Yang menyebabkan aku sangat trauma bila aku berkunjung lagi ke sini Sementara itu, titik poin lokasi untuk pertemuan bus Berada tepat di area sini Untuk tiket busnya bisa dibeli secara online ataupun on the spot Kalau aku sih beli secara online biar gak kehabisan Dan ini aku sudah sampai di titik poin pertemuannya Sekarang, aku sudah di bus Busnya dari Nairobi beranggartenem hal yang mudah Nah, ini busnya veteranian ovan Harga tiket bus dari Nairo Ibu ke Kampala sebesar 3.000 Kenya Shilling atau sekitar 330 ribuan rupiah. Ini adalah untuk tiket kelas ekonomi yang duduknya 2-2. Yang bangku depan adalah kelas bisnis dengan tempat duduk 2-1. Tapi tiketnya udah luntes terjual. Jadi aku duduknya di ekonomi deh. Dengan harga segitu memang murah ya. Tapi fasilitas di busnya itu gak nyaman banget. Gak ada wifi dan tempat duduknya juga gak nyaman. Cuma dikasih snek kecil dan air minum kemasan gak dikasih makan. Dan keadaan busnya ini masih kuno gitu. Jadi belum modern. Bus Harapan Jaya yang pernah aku tumpangi dari Kediri ke Jakarta Jauh lebih bagus daripada bus internasional antartenggara ini. Ini masih di area ibu kota Nairobi. Seperti ibu kota pada umumnya, jam 7 malam adalah jam macet-macetnya. Selanjutnya bus ini menuju ke daerah perbatasan terlebih dahulu yaitu Busia, perbatasan antara Kenya dan Uganda yang jaraknya kurang lebih 500 km. Ditempuh selama 9 jam. Setelah 9 jam perjalanan, sampailah juga di Busia. Jam 4 pagi waktu setempat. Ini sedang mengantri pengecekan vaksin Yelofever. Traveling di negeri-negeri Afrika Timur memang harus punya sertifikat vaksin Yelofever ya. Setelah selesai pengecekan vaksin Yelofever, kemudian antri untuk pengecekan dokumen paspor dan visa. Kantor imigrasi Kenya dan Uganda letaknya berada di satu lokasi. Sekarang udah selesai dari imigrasi dan persentangan dari Uganda. Nah ini sampailnya busnya, busnya Yuranda. Ini lagi tunggu busnya sekarang. Nah ini busnya. Menu Yukampala. Lama banget ngabisin di folder sini. 2 jam tunjukin antrian. Pas yang kita di lufever, wawah, lambat. Jam 6 pagi sudah sekarang. Apa naik bus? Iya sekarang aku naik bus dulu, berangkat ke malam. Bismillah. Traveling dari Kenya ke Uganda dengan naik bus itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan naik pesawat. Cuma di dalam bus harus tahan berlama-lama aja. Sementara kalau naik pesawat itu cuma satu jaman aja, tapi biayanya sekitar 3 jutaan. Sementara kalau naik bus cuma bayar sekitar 300 ribuan rupiah aja. Sebagai informasi, jarak dari Nairobi ke Kampala itu sekitar 700 km. Kalau dibandingkan dengan jarak dari Surabaya ke Jakarta itu jaraknya 800 km. Masih lebih jauhan Surabaya-Jakarta kan? Tapi karena sebagian besar infrastruktur dan jalanan di Afrika itu kurang bagus, jadi ya nyampe-nya lama banget. Jalan-jalanannya banyak yang gak rata kayak gini. Ya, tapi seenggaknya masih bisa menyaksikan pemandangan hijau seperti ini. Ini masih di daerah perbatasan ya di Busia. Kalau di Busia, orang-orang itu bisa ke luar negeri setiap hari. Ke Kenya atau ke Uganda. Karena Busia ini ada dua. Busia di Kenya dan Busia di Uganda. Kalau sekarang ini aku udah masuk di Busia wilayah Uganda. Aku pikir kalau aku ambil bus malam, nanti nyampe-nya itu lebih cepet. Jadi bisa nyampe pagi hari di Kampala. Tapi ternyata ini sudah jam 10 pagi waktu setempat dan busnya belum sampai. Udah 15 jam aku duduk di dalam bus. Capek banget. Mana aku belum makan bola. Ya, gimana busnya bisa jalan cepet kan? Kalau kondisi infrastrukturnya dan jalanannya aja kayak gini kan. Akhirnya kelengar juga aku di dalam bus. Ya ampun. Aku capek banget. Udah 18 jam. Sekarang jam 100 siang nih. Belum nyampe. Macet banget. Capek banget aku. Duduk 18 jam di bus Kampala. Ini bukan hanya jelek. Macet-macetnya pasah. Pake banget. Jalanannya sempit kayak gini. Ya ampun. Kayak gini jalanannya sempit banget. Dari perjalananku mengelilingi negara-negara di Afrika. Nampak bahwa sebagainya. Sebagian besar negara-negara di Afrika. Nggak di Tanzania, Ethiopia, Kenya, Uganda. Itu sebagian besar jalanannya itu belum beraspal seperti ini. Berarti negara kita Indonesia masih jauh lebih bagus kan? Jam 1 siang waktu setempat sudah 18 jam duduk di dalam bus tapi juga belum sampai di tujuan terakhir di Kampala. Undungnya aku berkenalan dengan teman dudukku. Cewek dari Kenya yang ramah dan baik hati. Jadi bisa diajak ngobrol di dalam bus. 18 jam duduk di dalam bus. Terima kasih. Selamat datang ke Kampala. Kampala. Sempet ngobrol-ngobrol banyak sama dia. Jadi dia itu tujuannya ke Kampala, Uganda adalah untuk menemui suaminya yang orang Uganda. Dia jadi nggak nikah sama orang Kenya tapi nikah sama cowok Uganda. Kata dia cowok Uganda itu baik hati dan loyal. Dan lebih baik dibandingkan dengan cowok Kenya. Kata dia loh ya. Ini sudah 19 jam dan sudah memasuki area Kampala. Welcome to Kampala. Dan akhirnya setelah 20 jam perjalanan naik bus dari Nairobi. Sampailah aku di Kampala. Sampailah aku dengan selamat di ibu kota Uganda Kampala. Walaupun muka kucat kusut belum mandi dari kemarin. Tapi aku seneng banget udah sampai sini. Ini lokasinya ada di mall yang nggak jauh dari terminal bus. Dan ini adalah mata uang Uganda. Sekian ya video dari aku. Terima kasih udah menonton. Tidak ada di Psychическая kru. Tidak ada di siddра dan jauh dari lainnya kami Ini tengah dibandingkan tentang disappeared. Tidak ada di treat juga sama dari kake permintaала. Tapi adik harus ngayang kutuk susa Wow ya. Boleh susun. Terima kasih kamera kerana YOU bisa transkut. Tidak ada di awam itu yang pernah diganya.